Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Leone Aisyah Sabilah, NPM 2013-025-019. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Ini adalah video resum materi TKKNB, Mahasiswa Baru Universitas Lampung 2020. Berikut tahapan revolusi industri. Revolusi industri pertama dimulai pada abad ke-18 ditandai dengan adanya mesin wab dan mesin manufaktur. Kemudian revolusi industri kedua pada abad ke-19 dengan ditemukannya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Kemudian revolusi industri ketiga pada abad ke-20 ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi. Dan pada saat ini kita sedang berada di revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 berdiri pada cyber, physical system, dan big data yang semuanya berbasis pada internet. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus memaksimalkan impact supaya bangsa Indonesia dapat bersaing untuk menjadi bangsa yang kuat. Di Indonesia terdapat empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Minasai Tunggal Ika. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai pemuda bangsa haruslah memiliki karakter yang umum. Karakter pemuda Indonesia harus menjadikan empat pilar kehidupan bangsa sebagai pegangan. Indonesia menjadi bangsa yang maju di masa yang akan mendatang, karena peran pemuda sangat besar bagi nasib bangsa di masa depan. Dr. Yusuf Al-Kordawi mengatakan, apabila ingin melihat satu negara di masa depan, maka lihatlah pemuda-nya hari. Kemudian pada saat ini, maraknya intoleransi, radikalisme, serta narkoba di Indonesia. Penyebab terjadinya intoleransi, radikalisme, serta narkoba di Indonesia adalah Salahnya pergaulan, kemiskinan, lemahnya iman, serta rendahnya ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Adanya pendidikan tinggi bertujuan untuk menciptakan sarjana yang mumpuni, sarjana yang bisa bekerja, dan sarjana yang berkeperibadian utuh. Sarjana yang utuh adalah sarjana yang seimbang antara hard skill dan soft skill. Maka dari itu, dalam pendidikan, mahasiswa dirumput untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di Kota Bandar Lampung sangat tinggi-tinggi nilai pendidikan, yaitu didiktikan dengan adanya pembebasan biaya pendidikan, atau disebut juga dengan program pendidikan gratis, dan dengan adanya pemberian beasiswa bayi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi. Pendidikan yang efektif selama pandemi di Kota Bandar Lampung akan tetap berjalan daring atau belajar di rumah, dan masuk kembali pada tanggal 2 Januari 2021, ujar Bapak Dr. Radha Seherman Haren. Sistem pembelajaran daring sebenarnya sudah lama digunakan di negara lain yang maju akan teknologi. Adanya pandemi ini adalah dapat mempercepatkan regenerasi anak bangsa. Sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb.